Seolah-olah semua harus diganti kompor listrik yang enggak gitu Ini cuma menyasar kepada mayoritas orang yang mau untuk beralih Sama seperti kompor gas lah Sekarang kan masih ada juga orang yang pakai tungku kayu dan itu enggak dilarang Itu silahkan aja Selama tetangga masih mengizinkan Karena kalau sekarang udah mulai ada asap-asap dikit itu kan tetangga mulai rewel biasanya Selamat pagi semuanya Hari ini syutingnya agak kesiangan Jadinya tempat yang biasa dipakai untuk syuting di belakang itu Di depan kura-kura itu udah sangat panas sehingga saya perlu agak maju ke depan Nah hari ini saya coba ngebahas soal kompor listrik Karena pemerintah berencana melakukan konversi dari kompor gas ke kompor listrik Lalu kemudian sekarang sudah melakukan sosialisasi dan memberikan paket bantuan subsidi kepada masyarakat Ribuan paket kompor listrik Tapi kemudian ini menimbulkan perdebatan yang sengit dan lucu di sosial media kita Apalagi kalau mama sudah turun tangan gitu Karena muncul pertanyaan-pertanyaan yang lucu dan unik Nanti kalau dilakukan konversi Berarti tukang bakso yang keliling itu Itu harus pakai bawa genset kemana-mana Lucu-lucu gitu Tapi ya sebelum kita membahas soal itu Ini saya coba jelaskan dulu ide dan gagasan awalnya Ide melakukan konversi ini karena pemerintah melihat ada dua masalah Yang pertama adalah masalah soal beban gas itu cukup tinggi Yakni sebesar 70 triliun dalam setahun Lalu kemudian masalah yang kedua Atau mungkin juga gak bisa disebut sebagai masalah adalah Soal PLN kita atau listrik kita itu cukup banyak gitu Atau oversupply Sehingga kalau ini dilakukan konversi dari gas ke listrik Itu kemudian listrik yang kita yang banyak itu bisa terpakai dengan efisien Dengan cukup baik gitu Sementara beban gasnya itu jadi turun Nah ide ini gagasan ini sebenarnya bagus gitu Nah cuma memang dalam implementasinya di masyarakat itu Perlu sosialisasi dan waktu yang cukup lama untuk dilakukan adaptasi gitu Karena ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan banyak orang yang mengatakan Apa namanya Nanti kalau kita pakai kompor listrik Jeglek dong atau mati dong Padam gak kuat listriknya Karena masyarakat miskin itu kan dayanya cuma 450 atau 900 Atau maksimal ya 1300 Sementara kompornya dayanya sudah 500 atau sampai 1000 gitu Ini gimana sih pemerintah gitu ya Ya sebenarnya pemerintah sudah memikirkan itu Dan sudah melihat ada masalah-masalah itu Makanya kemudian paket bantuan kompor listrik yang diberikan kepada masyarakat itu Udah sepaket gitu Ada kompornya, ada alat masaknya Terus ada MCBnya MCBnya ini nantinya akan disalurkan, disambungkan ke metran khusus di pelanggan gitu ya Sehingga nantinya ketika kita menggunakan kompor listrik itu Itu tidak mengganggu pemakaian rumah tangga yang lain gitu Tidak mengganggu pemakaian kita yang sehari-hari Misalkan kapasitasnya 900 gitu ya Tetap kita bisa gunakan kompor listrik karena kita punya MCB itu gitu Nah yang lain-lain ini penggunaan kompor ini Tidak mengganggu penggunaan kita yang lain Nah ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah sebenarnya Cuma karena mungkin teman-teman atau saudara-saudara atau teman-teman kita itu belum baca beritanya Jadinya ya muncul pertanyaan-pertanyaan yang unik seperti itu Jadi sebenarnya ini sudah ide yang bagus dan sudah dipikirkan antara masalah dan solusinya oleh pemerintah Cuma memang kita aja yang belum tahu atau mungkin kita nggak dapat bantuan itu Sehingga kita nggak terlalu ngerti masalah yang sebenarnya seperti apa Dan di luar itu saya memahami gitu kenapa kemudian muncul penolakan dari masyarakat kita Dari banyak orang karena memang pada dasarnya manusia itu nggak suka dengan perubahan gitu ya Jangan kan mengubah dari konversi kompor gas ke kompor listrik yang sepenuhnya baru gitu ya Kita aja mau ganti HP itu susah tengah mati gitu ya Meskipun kita punya uang untuk beli, mampu untuk beli, bisa untuk beli Tapi males karena ya masih perlu pindah-pindah data, perlu adaptasi dengan HP yang baru Jadinya ya banyak orang pakai HP itu sampai bertahun-tahun gitu ya Terutama yang ya kalangan-kalangan agak menua ke atas gitu ya Jadi males ganti HP, kalau anak-anak yang muda-muda itu ya gampang mereka ganti HP Karena mereka lebih adaptif Dan di luar itu kalau kita ingat misalkan dulu penggunaan e-tol gitu Atau pembayaran non-tunai di jalan tol Itu kan juga diprotes oleh banyak orang Wah ini nanti kalau error sistemnya seperti apa Kalau mati listrik gimana Nanti kalau saldunya kurang gimana Kalau lupa bawa dan sebagainya dan sebagainya Karena banyak orang terbiasa dengan bayar tunai di jalan tol Tapi ya sekarang terbukti semua orang sudah pakai Dan nggak ada lagi masalah-masalah yang dipertanyakan dulu itu Karena kita sudah mulai terbiasa dan bisa berdisiplin dengan itu Atau perubahan jalan tol misalkan Dulu kan juga dibangun jalan tol sama Pak Jokowi Banyak orang yang nggak setuju juga Wah ini tolnya mahal Wah ini siapa yang mau pakai Ini pemborosan anggaran dan sebagainya Tapi sekarang semua orang sudah pakai Dan jalan tol kita dari Transjawa itu sudah penuh tiap hari Siang malam gitu ya Jadi ya karena kita nggak terbiasa dengan perubahan aja Karena setiap perubahan itu perlu adaptasi yang cukup lama gitu Sehingga kita nggak suka dengan itu Makanya kemudian terjadilah protes-protes yang seperti itu Padahal kalau kita mau sadari Sebenarnya penggunaan listrik di tengah-tengah kita Di masyarakat kita atau kita sendiri Sebenarnya sudah cukup lama menggunakan Misalkan kita menggunakan rice cooker Kita menggunakan pemanggang elektrik gitu ya Kalau kita mau melakukan barbecue Itu sudah nggak pakai asap-asap atau kayu bakar Tapi sudah pakai elektrik Jadi sebenarnya kita sudah mulai beralih Cuma itu nggak terasa dan nggak signifikan Karena bukan kompornya langsung yang berganti Padahal pemakaian atau kegunaan fungsi kompor itu Sedikit demi sedikit sudah berubah Seperti misalkan adanya rice cooker Itu kan dulu kita kalau masak nasi itu pakai tungku kayu Itu kan ya harus pakai api gitu ya Tapi sekarang sudah bisa pakai rice cooker dan sebagainya Jadi perubahan-perubahan itulah yang mungkin menjadi Ketidak nyamanan bagi sebagian orang Sehingga muncul-muncul pertanyaan yang unik dan lucu Seperti misalkan pertanyaan soal Nanti kalau pakai kompor listrik itu Masaknya gimana ya Itu kalau lama apa bisa atau nggak gitu ya Karena kita kan kalau masak rendang Ya pertanyaannya gini deh Seberapa sering sih kita masak rendang itu seberapa sering Jarang kan Sebulan sekali belum tentu kan Yang biasa kita gunakan kan adalah pemakaian-pemakaian Yang cepat dan praktis gitu ya Ya masak-masak paling sejam lah selesai Ya tapi pada intinya Kalau pun kita bertanya apakah kompor listrik itu bisa Untuk masak rendang atau nggak Jawabannya ya bisa gitu Sangat bisa gitu Jangan kan pakai kompor listrik Pakai rice cooker juga bisa Masak rendang itu Ya saya itu pernah pakai kompor listrik dulu ketika tahun 2011 di Malaysia gitu ya Tahun 2011-2012 lah Pernah pakai kompor listrik selama 2 tahun itu Dan saya lihat memang Menurut pengalaman saya itu cukup nyaman Cukup praktis dan simpel karena nggak perlu beli gas gitu ya Nggak perlu Apa namanya sambungan-sambungan yang mencolok gitu Dari gas ke kompornya Dan menurut saya bagus-bagus saja Cuma memang di awal-awal itu Ada banyak penyesuaian dan adaptasi Karena ketika memakai kompor listrik itu Nggak semua wajan atau panci itu bisa digunakan di kompor listrik Sehingga memang perlu Kadang perlu panci baru atau perlu adaptasi Cara penggunaan dan pemakaiannya Nah dulu ketika saya tahun 2011 Di Malaysia itu Pakainya itu masih kompor listrik yang setelah dimatikan Itu masih agak panas dalam cukup waktu yang lama Nah sekarang katanya kompor listrik sudah beralih Sudah lebih baik gitu Ada kompor listrik induksi Yang setelah dipakai itu udah nggak panas lagi Ya saya nggak ngerti lah Saya belum pernah pakai di Indonesia gitu Karena saya pulang ke Madura dengan Kondisi listrik yang kurang baik gitu ya Sering mati-mati terus kemudian Ya gitulah dayanya masih belum oke menurut saya Sehingga saya belum pakai Tapi gara-gara perdebatan di sosial media ini Saya jadi penasaran pengen beli kompor listrik jadinya gitu ya Ya karena seingat saya itu sangat efisien Enak dan praktis gitu Sehingga digunakan untuk masak rendang pun Seingat saya bisa gitu ya Dan kalau nyiprat-nyiprat ada juga orang yang nanya gitu ya Nanti kalau nyiprat itu mati kompor listriknya Saya terus terang nggak ngerti itu kompor listrik apa Apa-apa gitu Seingat saya, setahu saya Saya kalau masak rendang, masak nasi goreng apa itu Nggak masalah sih waktu itu gitu ya Ya nggak tau lah, untuk di Indonesia saya masih belum beli Sehingga ya nanti pengen saya coba gitu ya Dan di luar itu kalau soal pertanyaan tukang bakso nanti Bawa genset kemana-mana gitu ya Ini pertanyaan yang lucu tapi ya logis gitu Tapi bagi saya gini Sekarang aja di era yang semuanya serba gas Dan banyak orang udah pakai kompor gas Itu masih ada kok orang yang pakai tungku atau kayu bakar Masih ada gitu Di tetangga-tetangga saudara-saudara saya di desa ini Banyak masih yang pakai kayu bakar Bahkan kalau acara-acara itu Masak nasinya, masak apa namanya Makanannya itu ya pakai, masih pakai kayu bakar gitu Jadi konversi ini tidak otomatis menghilangkan Atau menghapus gasnya gitu Gasnya tetap ada Cuma memang dikurangi pemakaiannya gitu Sehingga nantinya ini bisa lebih sesuai gitu Dimana penggunaan listriknya itu jadi maksimal Sementara biaya gasnya itu jadi turun Sehingga ya ini menjadi lebih baik Kepada keuangan negara nantinya pada akhirnya Nah kalau kemudian Ada orang yang takut nantinya Seolah-olah semua harus diganti kompor listrik Yang enggak gitu Ini cuma menyasar kepada mayoritas orang Yang mau untuk beralih Sama seperti kompor gas lah Sekarang kan masih ada juga orang yang pakai tungku kayu Dan itu enggak dilarang gitu Silahkan aja Selama tetangga masih mengizinkan Karena kalau sekarang Udah mulai ada asap-asap dikit itu kan Tetangga mulai rewel biasanya gitu ya Nah memang ada satu masalah sedikit gitu ya Yang menurut saya ini bisa menjadi titik kritik kepada pemerintah Dimana subsidi kompor listrik ini Agak apa namanya Agak bermasalah karena Menargetkan masyarakat miskin gitu Karena gini Masyarakat miskin itu kan Penggunaan listriknya kecil Terus kemudian kompor listrik kuatnya tinggi Ya meskipun pada akhirnya itu sudah dijawab dengan Adanya MCB khusus yang tersambung ke Meteran PLN Ya tetap aja ini menimbulkan Apa ya Pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang Merasa bahwa ini enggak sesuai atau Nyusahi Ya tapi Kalau dilakukan sosialisasi lebih baik Mungkin Itu akan lebih mudah diterima Dan Kalau ditanya kenapa yang ditarget adalah Masyarakat miskin gitu ya Masyarakat kebawah gitu Padahal Penggunaannya itu yang enggak seberapa Padahal gasnya juga sudah Disubsidi Gas meloni itu Kenapa enggak ditarget Kompol listrik ini enggak ditarget kepada Kalangan menengah ke atas Jawabannya adalah ya karena Dimana-mana Dari dulu yang namanya Penghematan atau subsidi Itu memang ditargetkan kepada Masyarakat miskin gitu Ya kalau sekarang misalkan orang-orang yang Menengah ke atas atau orang-orang kaya Dikasih kompor listrik Paket kompor listrik Sebagai bagian dari sosialisasi Nah itu salah sasaran namanya gitu kan Di luar itu Biasanya kalau sudah Dari masyarakat miskin Masyarakat menengah kebawah ini Yang ditarget dan Dilakukan sosialisasi Dan mereka sudah menggunakan Maka Yang menengah ke atas itu Lebih mudah adaptif Lebih mudah Berganti Beralih gitu Sehingga Ketika pemerintah ingin melakukan Konversi ya maka yang targetnya adalah Masyarakat miskin Atau menengah kebawah karena itu adalah target subsidi Target sosialisasi yang paling Efektif gitu Karena dari bawah diambilnya Sehingga ke atas itu Lebih mudah Jadi Pada intinya bagi saya Kompol listrik ini Bagus dan Baik gitu Sesuai dengan pengalaman saya Ketika pernah menggunakan di Tahun 2011 lalu Di Malaysia Tapi Memang Di awal-awal itu Perlu adaptasi Dan di luar itu Soal pemakaian yang Lebih lama Atau Masak rendang dan sebagainya Itu masih bisa Sebenarnya Seingat saya Saya pernah masak Rendang itu pakai Kompol listrik itu Dan gak ada masalah Jadi Ini soal adaptasi saja Soal informasi kita yang terbatas Soal pengalaman kita Soal Kita yang belum pernah pakai Kompol listrik Sehingga Muncul imajinasi Imajinasi liar Atau masalah-masalah Yang sebenarnya Gak ada Tapi kemudian kita Permasalahkan Karena keterbatasan Pengalaman itu sendiri Saya pikir itu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Begitulah Kura-kura